Kanker Testis Kanker testis merupakan suatu kondisi di mana berkembangnya sel-sel kanker di dalam testis, atau buah zakar, yang berasal dari sel-sel testis. Jenis kanker ini sering ditemukan pada pria usia 15-35 tahun. Testis merupakan bagian dari organ reproduksi, pria yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron yang berpengaruh pada pertumbuhan dan fungsi organ genital pria. Penyebab kanker testis terbagi dua jenis berdasarkan sel-selnya. Satu, kanker testis asal sel germinal atau germ cell, atau sel-sel yang memproduksi sperma terbagi menjadi dua jenis. Ada seminoma yang cenderung tumbuh dan menyebar lebih lambat. Ada non-seminoma, terdapat empat jenis utama non-seminoma, namun paling sering ditemukan tipe campuran. Lalu yang kedua, ada tumor stroma. Tumor ini sangat jarang, bersifat zinak, dan memiliki prognosis baik. Apa penyebabnya? Belum diketahui penyebab pasti kanker testis. Tapi beberapa faktor yang diduga meningkatkan resiko, yaitu Usia 15-49 tahun, menderita kelainan perkembangan testis seperti kriptokrismus, testis tidak turun, adanya sindrom Kleenevouters atau suatu kelainan kromosom seksual yang ditandai rendahnya kadar hormon pria, riwayat kanker di keluarga, serta pemaparan bahan kimia tertentu atau adanya infeksi oleh HIV. Gejala-gejala pada kanker testis apa aja sih? Gejala-gejalanya, adanya pembesaran pada testis atau benjolan yang tidak nyeri di salah satu testis, penimuran cairan di skrotum, nyeri di testis atau skrotum, perbedaan ukuran dan bentuk dari kedua sisi kantong skrotum, dan pembesaran dan nyeri pada daerah payudar. Bagaimana cara mendiagnosa? Biasanya dokter akan mendiagnosis kanker testis dengan melakukan wawancara medis terkait gejala yang dialami secara terperinci beserta faktor resikonya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan fisik pada bagian testis dan beberapa pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa kanker testis. Pemeriksaan penunjang yang dapat membantu seperti pemeriksaan laboratorium darah, pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan hormon tertentu yang menjadi tumor marker atau penanda tumor. Antara lain, AFP atau disebut alpha-fetoprotein, human chorionic gonadotropin atau HCG, dan lactate dehydrogenase atau LDH yang mungkin meningkat pada pasien kanker testis. Kedua, dilakukan ultrasonografi skrotum untuk menilai kondisi anatomi testis yang mengalami perubahan. Biopsi jaringan, di mana tindakan ini biasanya untuk mengambil sampel jaringan dari sel yang diduga kanker, lalu dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Tindakan ini biasanya dilakukan saat sedang operasi pengangkalan kanker testis atau sering disebut orchiecton. Pemeriksaan CT scan, MRI, dan fotoronsen untuk mencari adanya kemungkinan penyebaran sel kanker tersebut ke organ lain. Setelah diambil sel kanker testis tegakkan, maka akan dilakukan penentuan stadium kanker testis berdasarkan sistem TNM atau yang berdasarkan ukuran tungor, penyebarannya atau kelenjar getak bening yang terkena, penyebaran ke organ tubuh lain, ada tiga stadium kanker testis, yaitu stadium 1, kanker hanya sebatas testis, stadium 2, kanker menyebar ke dalam atau satu lebih kelenjar getak bening, stadium 3, kanker menyebar ke dalam kelenjar getak bening dan sudah ada metastasis pada organ lain. Pengobatan kanker testis bertujuan untuk menyingkirkan penyakit dan mencapai penyembuhan. Testis akan dilakukan orchiectomi atau pengangkatan seluruh bagian testis dan kelenjar getak bening sekitarnya serta akan dilakukan biopsi. Prosedur ini adalah pengobatan utama pada seluruh stadium kanker testis. Lalu, ada radioterapi. Radioterapi menggunakan radiasi energi tinggi untuk membunuh sel kanker dan merupakan pilihan pengobatan yang sering digunakan pada kasus kanker testis tipe seminoma. Kemoterapi pengobatan dengan obat-obatan kemoterapi untuk membunuh dan menghentikan sel kanker yang aktif membelah. Kemoterapi biasanya dilakukan pada kanker testis yang mungkin telah menyebar ke organ lain dan dapat dilakukan sebelum atau setelah operasi pengangkatan testis. Sampai saat ini, belum ada pencegahan secara khusus guna menghindari kanker testis. Namun, pemeriksaan dini saat ada keluhan pada daerah testis merupakan solusi terbaik. Selain itu, pada kondisi tertentu seperti kriptokrismus, koreksi terhadap testis yang tidak turun ini dapat dilakukan sesegera mungkin untuk mengurangi resiko testis tidak turun tersebut berubah menjadi kanker. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!